wala bang eh saya tahu abang ini mencoba untuk melawan akal abang sendiri jadi sekuat apapun saya menarasikan kebenaran namanya anda sudah menolaknya ya pasti anda menolak capek saya habis tenaga saya habis suara saya berdiskusi dengan orang yang hatinya buta yang memperbodoh diri yang menipu diri sendiri data sudah saya sajikan tapi andas ke tidak tetap saja tidak mau menerimanya ya apalah kekuatan saya untuk itu enggak ada yang sebenarnya salah oke Anda mengatakan saya salah menurut malaikat menurut malaikat menurut malaikat dengar menurut malaikat Yesus datang lengkap dengan fisik atau cuman roh gimana tertulis Muhammad tadi menurut malaikat menurut malaikat saya ulang sama dia Anda mengatakan saya tidak mengerti yang menurut malaikat Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan fisik atau hanya roh saja Hai disitu dengan fisik abang bisa dikatakan engkau akan melihat sama seperti dia tetapi waktu dia ketika ketika Yesus dilihat terangkat lengkap fisik atau tidak ya coba tanyakan sama orang yang pada waktu melihat dia jangan anda katakan bahwa Yesus terangkat cuman roh jasadnya masih ada dikubur ditertawakan anda sedunia Kristen jadi saya tidak punya hal untuk memaksakan tapi paling tidak Anda punya akal bahkan mata anda sudah empat ya harusnya Anda bisa melihat kebenaran itu tertulis dengan rapi di dalam Bible tetapi anda mencoba untuk menipu diri anda sendiri ya saya mau ngapain saya mau mau ke mana lagi udah sekarang aja Bang saya tunggu di Los Angeles ya kita ke Rusia baru kita ke bulan sampai nyampe duluan Oke mantap jadi balik balik aduh ngapain yukhan diunallaha walladina amanu wama yakhdauna illa anfusahum wama yashurun orang kafir ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri itu yang bisa saya sampaikan kepada Abang maka Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku apabila orang itu tersesat maka nyata jalan lurus pun dia akan tetap aja bengkok makanya saya sering mengatakan Kristen itu mirip dengan lalat seberat sebenar apapun kita mengungkapkan kebenaran mereka tetap akan benci mereka akan tetap tidak mau mereka tetap aja lebih suka sampah daripada hal-hal yang sifatnya segar dan menyehatkan itulah lalat maka lebih baik anda ada lagi yang ada lagi yang berdiskusi dengan baik tetapi akal pun mati jadi lihatlah kebenaran apa kira-kira yang kalian punya enggak ada orang yang keserupan menghina menghujat diladenin dengan pola yang dia mau hancur orang yang datang dengan riang gembira dengan buka kamera kita sajikan data tapi tak bisa juga masuk satu-satunya solusi adalah cobalah belajari Bible dengan akal sehat akal sehat adalah kunci keselamatan pelajari Bible Anda dengan baik dengan akal jangan dengan dogma doktrin perpuluhan demikian itu yang tadi kabur ya teman-teman yang dibawah nggak ada yang dikik dia kabur ya ayo mesias naik sini bawa otak bawa ilmu ya jangan bawa congor kayak yang tadi-tadi ngantri ini hotelnya ayo mesias naik Hai Mardi Ustadzata Assalamualaikum rupanya apa tadi saya ketidur lah Bunda Nora cabut lagi Oke satu lagi sebelum saya rehat untuk ibadah zuhur teman-teman kalau ada pasien lagi silahkan Hai tadi ngantri nih Bunda Nora yang mana itu yang otaknya yang ngerti saya akan saya cari kalau sih haleluya nggak usah nggak ada ilmu haleluya tangkas silakan tangkas dimana tertulis Adam Muhammad masuk surga eh kalau Yesus ada nggak tertulis ke surga Paulus ada nggak tertulis ke surga Paulus buktikan di mana tuh tertulisnya Muhammad di surga enggak saya tanya dulu buktikan Paulus ada di surga coba tertulisnya jawab lah dimana ayo Hai ayo dimana tertulis Paulus ke surga yuk kalau saya jelas ada dong Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 A'udzubillahiminasyaitanirajim wala tahsabannalladzina kutilu fisa bilillah amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun itu dalil dalil baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselamatkan setelah kematian dalil nah sekarang mana dalilnya Paulus diselamatkan tunjukkan Buka mute ini pakas mana dalilnya mana tertulis betul mana dalilnya itu hanya dalil-dalil wali Imran ayat 169 tuh nggak betul Hah komentar dalil dalil aran kamu minta kebenaran sih dalil logikamu dimana lah dalil kebenaran ada logikamu enggak eh eh dalil bukan kebenaran eh itu dalil eh eh terus dimana tertulis lah kali berarti di mana tertulis yang masuk dalil tuyul eh otakmu sengkri boleh uswet nih kau minta dalil tapi kau tidak mau yang tertulis gimana Ceputih kalau dia masuk surga boleh kau ikuti kalau nggak masuk mana dalilnya mana dalilnya Paulus ada di surga mana tertulis dia masuk surga itu tetapi kebanyakan itu tadi kebanyakan yang Imran ayat 169 Hai dimana pakai dalil-dalil betulnya lah tulis ah katanya sempurna kitabnya mana ngomong sendiri orang ini orang gila depeng kok meru kok baca mustad Ahmad nomor 22378 Nabi Muhammad di surga baca nah sekarang tunjukkan kepada saya Paulus ada di surga mana Paulus ada di surga mana mana dalilnya Hai atau Yesus ada di surga hai 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 mulutnya kurang ajar hai 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 kalau aku itu ya Rasulullah manfil Jannah kalau Nabi yu tuh ada dalilnya wahai Rasulullah siapa yang ada di surga siapa yang ada di surga Rasulullah Shallallahu salam kemudian berkata Nabi yu fil Jannah ada di surga wasyahid dan orang-orang yang mati syahid juga fil Jannah ada di Jannah wal maulud wal 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 walidah da bayi laki-laki maupun bayi ada perempuan juga ada di surga tuh telilnya ada Hai lekat lengkap kolet haddasana Ami kola kultu ya Rasulullah manfil Jannah kalau Nabi yu fil Jannah wasyuhi wasyahid al-jannah tulis yang yang betul tulis yang betul Oke nanti dalam hadits Ahmad nomor 22378 Hai tuh hadisnya ketika ditanya kemudian dengar-dengar-dengar kalau saddasana Ami kola kultu ya Rasulullah manfil Jannah siapa yang ada di surga wahai Rasulullah kalau Nabi yu fil Jannah Rasul bersabda yang di surga enggak adalah Nabi aku wasyahidu fil Jannah orang-orang yang syahid ada disabit mana betulnya satu sama yang lain pun bertentangan sekarang giliran saya sekarang giliran saya bertanya mana dalilnya Paulus dan Yesus di surga jawab aku tunggu jangan diturunkan dulu kita tunggu dulu satu dua eh eh dalilnya Yesus di surga mana dalilnya Paulus di surga mana eh 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 Oh jawab kau kau jawab eh jawab 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 saya sudah bacakan samamu hadits Ahmad nomor 22378 pun dalilnya bertentangan mampus kau sekarang kemana dalilnya Paulus di surga satu buku ya jangan diturunkan dulu pantangnya dengan balok-balok ya kepalanya lagi hmm mulutnya mulutnya lehernya masuk cuma masuk kupingnya matanya ku hantam juga pakai apa ini tutup panci hmm hmm hantam lagi biji pelernya dengan tendangan hmm masih mau aku datang dalilnya kau mintakan mana dalilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga hadits Ahmad nomor 22378 sudah ku jawab sudah aku bacakan kalau kultu ya Rasulullah memfil jannah kalau nabiyu filjannah wasyahidu filjannah wal mauludu wal walidah jelas itu sekarang mana dalilnya Paulus atau Yesus di surga mana hmm dasar turunin garis dan nggak bisa jawab udah saya turunin Sudahlah kalau begitu ini ada siklokan kristong 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 iya 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 selamat siang semuanya selamat selamat siang diskusi ya yang bagus ya pakai dan kristong temanya ini kristong sembah teos nah pas ini mute tidak ada juga ada saya mau tanya abang suma bolehkah sekian banyak orang Kristen kamu lihat disini keok sempat-sempatnya kau bangu bertanya harusnya kau menjawab semua masalah yang membuat kepala mereka gepeng ini saya mau tahu tentang quran dan hadits bolehkah dari dulu itu kerjamu ya bang suma ikan rasul juga saya sudah bilang itu itu dia lihat tengoklah mulai tidak waras lagi kan apa kita puji-puji enggak mau diterima pujian tak itu kamu jawab itu bantahan bantahan udah saya sudah bertemu Yesus itu sudah saya ceritakan itu bertahun kemarin itu tapi berarti kau belum waras sampai sekarang jadi begini bahasa cuma mau tanya quran karena ada satu hadits yang saya praktekkan itu betul boleh ya apa itu itu di surah surah sorry ya eh apa hadis al-bukhari 75 apalagi itu berbunyi apalagi berbunyi jika lagi nih jika suara azan dibunyikan itu para syaitan itu telarinya terkentut-kentut pada suatu ketika saya itu kan lagi download tiktok suara azan saya pakai headset di telinga kok pada yang marah ini orang Kristen orang muslim berarti lu setannya kita marah-marah gitu loh dari mana mereka tahu kalau saya lagi dengar suara azan gitu kamu kamu tuntaskan dulu agamamu ketinggian kau bahas Islam terlalu tinggi dan materi materi islam itu hanya sampai kepada orang yang berangkal kayak mana ceritanya anda nggak berangkal bahas Islam mana nyambung nggak bisa justru karena quran itu baik maka ternyata dibuktikan di dunia nyata ini betul haditsnya berkata betul jika suara azan dikumandangkan setan-setan lari terkesudah saya praktekan itu dimana anda baca itu gak masih hadits buhari berapa di surah 75 Bang 75 emang ada kayak gitu hadits sih hadits Al-Bukhari surah 75 ya Allah ya karim masakim memang biat ya kita kan butuh tuntunan rasul di sini rasul Indonesia lucu ini kamu bahas agamamu aja kamu susah untuk ini susah untuk paham kalau Al-Quran waduh karena Al-Quran itu hanya sampai bagi orang yang berangkal dan yang ada kedua juga itu mengenai jin emang ada deh dinda tahta monitor iya bisa dibantu Kak datanya Al-Bukhari Surah 75 Al-Bukhari Surah 75 Al-Bukhari Surah apa agak masanya yang belum tahu jadi kalau dituntun dong tolong dibantu tolong dituntun dibawa ke jalan yang mana yang betul ini Al-Quran atau hadits oh hadits 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 tak ada berbunyi begitu di Bukhari 75 mana ada kayak gitu bunyinya waduh tolong dibantu Bang kita mau pergi nggak ada hadits yang kayak gitu nggak ada hadits Bukhari 75 bunyinya kayak gitu nggak ada loh Bang ini kan Bang udah paham Quran sudah paham hadits minta dibantu tuntunannya ini saya penasaran dengan hadits itu kalau hadits Bukhari 75 itu tidak kayak begitu bunyinya aduh punya ada saya cari di Google itu ada ya ampun hadits Bukhari 75 bunyinya kayak gini kala aqaltu min Nabi salallahu alaihi wasalam matjatan matjaha pi wajahi wa anabnu hamsi sinin min dalwi dah ada hubungannya dengan masalah azan anda dibodoh-bodohi sama Google itu iya hubungannya jadi terus kalau anda berbicara sama dan kurang juga karena kurang surah asafat ayat berapa 75 75 75 75 iya kok bisa apa hubungannya ya itu berbicara tentang Nabi Nuh walakadenada coba dibantu Kak iya itu berbicara tentang Nabi Nuh walakadenada nanuh walaunya amal mujibun nggak ada berbicara tentang azan apa ini waduh dibantui tidak ada hadits yang nggak ada ayat Al-Qur'annya pun tak ada waduh berarti Google ini udah mempermainkan kita ini kamu ya udah deh jangan aku belajar Islam di Google saya mau belajar kemana Pak Rasul ada di Makassar kita di Tunjung Timur nah itu lagi-lagi orang kiri sekali lagi lu mau gitu gua blokir lu sekali lagi gua blokir mending bahas agamamu karena otakmu selevel dengan agamamu masa bahas Islam nggak boleh orang bahas Islam itu orang pintar orang cerdas orang yang berpikir baru bisa bahas ini aja kamu salam beri data bahas aja agamamu Yesus ketika datang di tengah Bani Israel itu bertuhan atau ateis dia itu Bang Allah itu punya tiga sifat di orang Kristen saya tidak tanya tentang Allah yang saya tanya Yesus Yesus itu bertuhan atau ateis dalam pertanyaan ini tidak masuk kategori dalam Alkitab kita Bang loh Yesus menyembah Yesus itu Tuhan kok loh dia kenapa menyembah kalau dia Tuhan kenapa dia menyembah dia mengajar semua manusia untuk menyembah kepada dia sendiri dia mempraktekkan menyembah kan iya betul berarti dia mempraktekkan bertuhan betul berarti dia mempraktekkan bertuhan betul iya 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 mengajarkan bahwa Tuhan kita nah sekarang ketika Yesus mempraktekkan bertuhan bertuhan bertuhannya kepada yang di langit atau bertuhannya kepada yang di bumi yang dia cium itu di bumi berarti menurut anda dia Tuhannya di bawah bumi mungkin loh tapi dia tidak pernah menyembah bumi Yes Yesus bertuhan yang ada di langit atau Yesus bertuhan yang ada di bumi Yesus bertuhannya yang di langit karena dia datang yang di langit berarti Yesus mengajarkan bertuhan kepada yang ada di langit Yesus tidak mengajarkan bertuhan kepada dirinya betul betul tetapi lalu kenapa Kristen justru kenapa Kristen justru mempraktekkan menyembah kepada Yesus siapa siapa yang mencontohkan siapa yang mencontohkan menyembah Yesus jawab hai 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 kita udah merdeka jadi pinjakan siapa yang mengajarkan siapa yang mengajarkan mempraktekkan menyembah Yesus siapa jawab ya kita percaya bahwa dia menyatakan bahwa aku dari Allah Bapak dan kembali kepada pertanyaan saya siapa yang mempraktekkan memberikan contoh menyembah Yesus jawab oh itu para rasul yang duluan dikisah para rasul satu berarti anda pengikut para rasul anda bukan pengikut Yesus nah rasul anda ini rasul beneran atau rasul-rasulan rasul beneran kalau rasul beneran kenapa bertentangan kalau rasul beneran kenapa bertentangan dengan prateknya Yesus kenapa Yesus berkata kalau berdoa mengacung tanah kenapa kenapa prakteknya Yesus kalau mereka rasul asli kenapa praktek yang dicontohkan Yesus kenapa berbeda dengan yang rasul-rasulan contohkan perintahkan karena mereka sudah dihuni di apa di apa di apa di apa di apa di datang oleh roh kudus sehingga pekerjaan mereka kenapa roh kudus bertentangan dengan ajaran Yesus kenapa kenapa ya udah mereka bernubuat mengusir setan dan meneru Yesus dengan roh kudus yang mereka terima Hai iya kenapa ini Yesus mempratekan menyembah kepada yang ada di langit Kristen mempratekan menyembah yang menyembah kepada yang ada di bumi yaitu Yesus Yesus mengajarkan menyembah kepada yang ada di langit sejatinya pengikutnya menyembah kepada yang ada di langit tapi kenapa kemudian Kristen justru menyembah Yesus yang ada di bumi kenapa 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 Yesus karena Yesus itu sendiri tiga sifatnya Allah Bapak firman dan roh kudus luar biasa bang kalau roh kudus kalau roh kudus ada berapa pribadi di dalam diri roh kudus jawab Yesus bukan berkata-kata dari dirinya sendiri tanya dulu kalau roh kudus ada berapa pribadi di dalam dirinya sifatnya bang kristal kalau di dalam diri roh kudus roh kudus yang kau maksud itu itu ada berapa pribadi di dalam roh kudus jawab roh kudus itu hanya ada sifatnya Allah yang dalam diri kita bukan dia pribadi roh kudus ada berapa pribadi di dalam dirinya jawab oh hanya ada satu roh kudus dari bapak bapak ini yang burung merpati apa burung merpati apa yang yang datang dalam rupa burung merpati apa untuk burung merpati burung merpati ini pribadinya roh kudus atau bukan bukan bukanku digambarkan eh 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 gimana ini yang mana yang betul ini Tuhan coba 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 dewa yang kau anggap Tuhan itu ada jadi manusia ada jadi burung merpati oke oke nah yang jadi burung merpati ini ada berapa bagian lagi pada diri burung merpati tersebut jawab ini ini tidak dapat dilihat bang lo yang burung merpati itu apa yang burung merpati itu apa apa burung merpati burung merpati itu apa juga bisa ini juga baik Allah dan kudus bisa masuk ke kita burung merpati ini apa nyerocus kemana-mana ditanya burung merpati burung merpati yang datang pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu apa burung merpati ini itu mungkin burung-burung koprak mungkin itu hahaha benar-benar menggunakan burung merpati belanya burung koplah hahaha Aduh para-para-para-para-para padahal itu roh kudus datang dalam rupa burung merpati kubilanya burung koplah hahaha karena inilah kesalahan konsep pagan yang dipaksakan menjadi konsep Yahudi nggak bisa Yahudi itu tauhid sementara agama Kristen itu pagan bukan agama Yahudi beda burung merpati itu memiliki tiga pribadi sesuai dengan konsep Anda apa itu daging apalagi jasadnya eh sorry rohnya apalagi Bapak berarti tiga bertipak tiga tiga pribadi dalam burung merpati dagingnya sebagai burung rohnya sebagai sebagai Tuhanmu dan yang kedua sebagai Bapak berarti tiga juga kan sebagaimana Yesus Yesus ada rohnya Yesus ada jasadnya di dalam diri jasad dan roh Yesus ada ada juga Bapak berarti juga tiga Bapak juga tiga ada Bapak ada Yesus ada burung merpati berarti Tuhanmu ada sembilan 99 sembilan dalam diri Bapak ada tiga pribadi dalam diri Yesus ada tiga pribadi dalam burung merpati ada tiga pribadi sembilan Tuhan kau benar betul tambah satu lagi sembilan sembilan eh para-parah-parah udah 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 kamu istirahat dulu kamu ke gereja seperti biasa kau turunkan celana pendeta colok pantatnya cium tanganmu mudah-mudahan dengan begitu kotakmu bisa lepas dari pitra doktrin dogma mageri gereja udah berusaha kamu istirahat kamu istirahat minum kompantrin satu papan sebelum tidur bangun tidur kau minum panadol bapak istoran nggak ada yang sehat pagi-pagi gurunda udah pusing ya gurus burung merpati kat burung kopak dibilangnya kan saya siap-siap untuk untuk zuhur ya sahabat-sahabat ya gurunda nanti datang lagi burung kopak abis juhur ya gurunda hehehe janganlah ada adik-adik kita disini juga kasih jatah juga mereka nanti kaku nanti mulunya dindar diansa semua ini pemateri saya gantian nyimak abis sholat silahkan lanjut silahkan silahkan deh silahkan saya naikin lagi ya para kopak ya pelos pelos selamat siang pelos iya 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 Buna Nora mana berita luar dalam di turun berita luar dalam di turun musik ini ya ustaz ada si peros apa yang namanya burung kok plakat saya naikin dulu satu-satu ya nombok ntb nombok ntb aduh noise bang lagi banyak yang lab di youtube bang ya bagi yang Kristen silahkan minta naik lagi ya tadi mohon maaf satu-satu saya naikinnya biar gak rusuh fitri assalamualaikum assalamualaikum ada yang mau disampaikan mbak gak ada cuman menyimakannya sih oh baik di bawah dulu ya mbak ya nanti gantian ya mbak oke siap ya bagi yang Kristen silahkan naik ya bagi yang muslim nanti dulu soalnya di atas udah penuh nih narasumber muslim nih semua ini narasumber ya yang di atas ya udah norak monitor naikkan saya naikkan saya di jambak tapi gak mau lu masih has ada pembahasan apa itu tadi burung koplah katanya yang mendatangi itu tadi burung koplah katanya yang mendatangi ya Odin Odin udah saya mau makan itu tetap maskot itu jangan dipindah apa tuh bang Jumat tetap balik ya gak apa-apa nanti gantian udah dipindah dulu seperti semula bener norak monitor bener norak ya saya lagi nengok bang ya saya mau makan soalnya labat ya saya menit ya yaudah saya makan dulu dokter Odin dokter Odin siang bang agama apa bang Odin udah odin saya turunkan odin saya turunkan sandra selamat siang agama apa sandra yang baru naik tolong yang kirim permintaan naik ketika di ACC tolong langsung standby dulu ya di HPnya biar enak ditegur gitu loh muslim mbak muslim ya ada yang mau disini kan bang silahkan kita naikkan Odin dulu silahkan kasih naik Odin aja saya turunkan aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam yang mau naik tolong Kristen dulu ya abang-abangku ya minta tolong dulu biar kita diskusi ini yang mau naik saya naikkan tapi entah mau apa dulu nih iya yanto selamat siang agama apa bang iya yanto selamat siang agama apa bang iya yanto oh oh sekalipun bang yanto agama apa bang aduh yang naik tolong permintaan dari Kristen bukan muslim ya loh bahaya Pak Abdul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam bang ada yang mau disampaikan bang sebentar kan Nora aku pengen tahu nih bukan Nora aku kan gatek nih ya aku gatek aku mau minta tolong gimana caranya kita nge-report rum-rum yang yang kurang yang kayak kayak mereka mereka lakukan sama apologet-apologet kita ini ya oh gimana tuh ya siapa yang bisa jelaskan itu kok mereka bisa seenak-enaknya gitu kan nge-report guru dah kita lagi ngobrol atau Kak Nora lagi ngejelasin itu bang kan abang tekan profilnya bang nah pas waktu tekan profil baru ada tanda titik tiga di sebelah kanan disitu kan ada laporkan bisu gitu loh bang oke saudara-saudara kuih muslim semuanya tolong kita jihad juga untuk hal itu terima kasih Mbak Genora Bang Zuma yang santang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya Gaza Fashion halo yang baru naik Gaza Fashion halo Wakbar ngapain nah kalian di atas sudah dinaikkan di mute nanti diturunkan dibilangnya katanya gak ada adab ya bang bre selamat siang agama apa bang Islam Mbak Nora assalamualaikum waalaikumsalam yang ada yang mau disampaikan bang gak ada Mbak Nora cuma ikutan-ikutan aja ini lihat komal bang yang muslim dibawah aja dulu nyimak ya bang ini bang Ardi kemana ini ketiduran ya gini ya teman-teman cara nge-report gini nih klik foto profil Bunda Nora ini saya praktek ya terus ada titik-titik tiga pojok kanan atas jangan jangan saya punya dilaporkan adilu eh iya jangan ya Fatihul selamat siang agama apa bang Fatihul Allah selamat siang ya selamat siang assalamualaikum ya bang muslim jangan naik dulu ya bang tolong tolong ya yang naik itu Kristen jangan saudara kita ini mau apa lagi ini aduh halo ya bang halo ya selamat siang agama apa bang selamat siang muslim Mbak Nora ya bang yang naik Kristen dulu ya bang oke 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 Mbak Nora terima kasih yuk yang muslim minta naik ngapain sih ya ampun ini lagi ya Fatan selamat siang agama apa assalamualaikum bunda waduh walaikumsalam enggak ini tadi saya berkuar yang Kristen yang naik dulu bagaimana sih kok islam yang minta naik ya enggak enggak gini kawal gini bunda noraf kebetulan ada banget semua tentang mau menanyakan yang sungguh lagi suara bang oh memenanyakan prihal sertifikat kemuala bunda oh itu ada bang Ardi bang Ardi monitor bang Ardi bang Ardi assalamualaikum bosak kayak suara apa bang waalaikumsalam bang mau menanyakan bang bang jangan kenceng kenceng suara micnya Bang Ardi ini sakit ini gimana gimana bang atas nama atas nama siapa udah lama saya ini apa disadarkan sama burundasuma waktu bulan keempat itu saya dari Toraja yaudah sekarang yaudah atas nama siapa atas nama Ardi Sebastian sempat sentar bentar-bentar itu bunda Nora Pak Ardi dia coba dipantisipan ada nama bang Jumah02 kayaknya itu ini ya apa oten kayaknya diblokit aja itu iya oke oke dulu pas waktu syahadat tunjukin KTP gak itu hari belum belum mustad kebetulan itu hari saya belum open kan juga masih di Bawakologas juga itu hari oh siapa yang nyadatkan burundasuma ustad di rumah bang wan bang wan nabi iya bang wan nabi bang 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 fat bulan bulan 4 gini aja gini 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 deh abang ada surat baptisnya kenapa surat baptis ada itu semuanya udah di Toraya buru udah sekarang saya kan udah di Jakarta itu semuanya saya pun juga merantai ke Jakarta ini kena usiran semua identitas apa semuanya ijazah apa semuanya udah dibakas sama orang tua waduh saya gak berani bikinkan itu iya makanya juga saya bingung kak masalahnya ada juga teman-teman api juga dari Riau juga mau menanyakan sertifikat untuk buat kerja makanya saya bingung ini burunda makanya saya memberikan naik kebetulan ada burunda suma gitu aduh ini berat banget ini ini bukan berarti apa-apa ya teman-teman enggak cuman aku kan tanggung jawabnya kan secara hukum juga nih aku kalau enggak ada kalau enggak ada dasarnya terus aku apa dasarnya ngarang kan enggak mungkin iya kalau misalkan enggak ada data terus enggak ada saksinya bangpatan sahadatan guru najumah itu saya betul ya baru saya kembali masing ya bangpatan 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 saya tahu bulan 4 bangwan abdi udah enggak live lagi dan enggak ada saksinya bangpatan disini sahadat di rumnya itu terus nanti kita tanyakan dulu ke guru najumah seandainya guru najumah masih ingat mungkin kita bisa membuatkan surat itu tapi berat nih soalnya delik hukumnya kuat nanti kalau misalkan kita membagikan sertifikat gimana ya secara apa ya ini ya kalau enggak ada data enggak ada apa enggak bisa bangpatan ya mohon maaf ya biasanya gini bangardi seingat bangardi gini kalau ada yang sahadat KTP udah di tangan duluan kan pasti ini enggak ada kan ya betul jadi kayaknya api dibuat deh kayaknya kayaknya ya bang Fatan sebelum api terbentuk ya Fatan kita kita tanya dulu sahadat tanggal berapa bulan berapa tahun berapa buka mute ya bang Fatan aduh ini orang kok bang Fatan saya sudah undang buka mute tolong dibuka mute-nya udah-udah gak udah kepencet ya gini bang Fatan gini bang Fatan sahadatnya tanggal berapa tahun berapa bulan apa bulan berapa kalau itu udah saya lupa juga tapi ntar juga saya lihat masih tersimpan VT-nya Kak nah ya VT-nya VT-nya dikasih tau ke saya terus bukti-bukti bukti-bukti yang mendukung apa aja iya 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 ustaz nanti saya DM saya kirimkan tapi pas waktu sahadat dulu kan belum diusir kan dulu belum belum nah itu berarti ada KTP kan waktu itu iya itu pun ya itu hari kan saya disuruh on camp juga tapi kebetulan juga udah udah sore juga kenapa kenapa KTP-nya nggak disetorkan pada hari itu gimana kan belum ada pemberitahuan dimintain KTP juga disitu bang enggak itu tahun berapa sih tahun lalu berarti belum pembentukan api bang Andi tahun lalu tahun lalu itu bulan apa coba ingat bulan 4 katanya bulan-bulan 4 oh nggak bisa belum api belum terbentuk api belum terbentuk bang kan baru ini saran saya gini saran saya gini deh ini saran saya Bang Fatan kan di Jakarta betul nggak iya ngapain di Jakarta ini kan saya lagi ini lagi kerja juga kerja di mana di Jakarta Utara di Morangke di apa ikut-ikut ke partner layar sebelumnya di PT tapi udah dikena pecatan nggak sekarang di apa gitu aja di kapal Kak oh di kapal iya di kapal melayan gini aja saran saya saran saya gini abang sebelumnya kan Kristen betul nggak betul nggak nah sebelumnya Kristen bilang ngurus KTP dulu ngurus KTP dulu ya kan KTP ngurus KTP-nya dulu di Jakarta katas itu bilang apa adanya karena waktu itu begini dan begitu nggak ada kalau kakaknya juga udah dibakar atau apa bilang ke 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 dispenduk capil daerah situ kan gitu iya iya terus kalau kalau mau dapet sertifikat mu'alaf berarti KTP-nya itu harus Kristen dulu tulisannya tuh Kristen kan dulu kan iya katolik katolik tulis dulu katolik setelah itu setelah dapet KTP-nya katolik ajukan ke kami fotokan ke kami setelah itu saya akan buatkan menjadi mu'alaf ya ke Islam kalau udah Islam jarak beberapa bulan mungkin bisa dirubah itu tiga bulan ke depan itu jaraknya KTP itu mungkin kolom agama itu bisa dirubah saya nggak tahu ya tiga bulan atau berapa bulan saya nggak tahu ya intinya setelah dapet itu langsung saya akan buatkan sertifikat mu'alafnya langsung anda bisa pakai untuk pengajuan perubahan kolom agama bukan murtad teman-teman bukan murtad ini hanya administrasi paham nggak ya teman-teman ya kalau ini hanya administrasi terus nanti setelah itu syahadat ulang dengan bang zuma hanya untuk administrasi sekali lagi ya sekali lagi saya 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 nggak bilang bang fatan murtad enggak bukan murtad hanya untuk syarat administrasi itu iya karena teman-teman juga saya ngomong kalau macam seorang mu'alaf itu mempunyai sertifikat gitu iya kan makanya itu kalau memang ingin tapi kalau memang ingin langsung islam gitu di KTP berarti abang langsung nanti bilang agamanya islam gitu langsung aja masih saya masih inget masih abang masih inget ini ya nggak abang masih inget ini barusan saya nelfon ke teman saya itu bisa diurus langsung aja ke KUA nanti orang KUA yang ngurus oh yaudah kalau malah enak tuh di Jakarta disitu samperin aja orang KUA nanti orang KUA yang ngurus KTP dan sebagainya ya yaudah gitu aja bang fatan enak tuh dibantu enggak karena masalahnya kalau macam tentang masalah KTP apa kepemilikan gini saya belum terlalu pak makanya ngerti aja kalau macam ditoraja itu terlalu pedalaman buat saya untuk apa ya di Jakarta yang terdekat KUA mana samperin aja langsung ini biar dibantu teman-teman gini ya teman-teman di Jakarta bang fatan Jakarta mana Jakarta Utara penjaringan Ustadz siapa tuh yang deket situ ya kira-kira udah gini aja deh DM DM saya nomor WA-nya DM saya nanti saya bantu mintakan nomor teman-teman yang ada di Jakarta Utara sana buat nemenin buat menemani oke siap ada tuh Nathan MS itu nanti ditemenin ya teman-teman Ustadz Hanavi Ustadz Hanavi oh yaudah ntar-ntar DM saya kasih nomor WA-nya siap-siap terima kasih mungkin saya mengganggu ini untuk naikkan teman-teman Kristen yang lainnya oke-oke makasih ya yuk iya Ustadz 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 oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebenaran kebenaran pahit sebentar sebelum sebelum ke kebenaran bunda aku izin satu menit dulu ya sebelum itu aku mau mute ya gini teman-teman ya bukan bukan apa-apa teman-teman bukan apa-apa cuman tanggung jawab saya ini berat loh ketika saya membuatkan sertifikat yang membuatkan saya tapi disitu yang tanda tangan siapa tuh yang tanda tangan satu Ustadz Alif dua Gurunda Zuma tiga udah Sondi ada saksi-saksinya disitu yang tanda tangan yang buatkan saya gitu loh jadi saya ini ya kalau gak ada itu gak ada dasarnya takut teman-teman tanggung jawab soalnya gitu loh ya mohon dipahami ya teman-teman ya iya ini bukan ya Pak Aldi tanggung jawabnya dunia akhirat itu iya mohon dipahami bukan kok kalau cuman syukur-syukur buatin gitu ya ya siapa yang gak bisa sekarang lima menit jadi bukan soal lima menit jadinya tapi saya ini kalau gak ada dasarnya contoh ada orang syahadat apa agamanya islam ngapain islam disahadatin nah tuh gitu loh jadi aku tuh menjaga itu menjaga marwah Gurunda Zuma dan teman-teman muslim yang lain gitu ya lanjut teman-teman aku izin mute ya oke iya makanya kalau dia bilang bulan empat tahun lalu kayaknya gak mungkin apikan belum bulan empat itu belum ada ya Bang Aldi ya tahun lalu ya belum kan Bang Aldi mana sih Bang Aldi langsung betul dia pigi dia kebenaran langsung Assalamualaikum aduh Waalaikumsalam Islam Bang Alhamdulillah Islam iya Bang kami naikkan Kristen dulu ya Bang iyalah makasih jualah mengisi naik aku dari Malaysia Sabah oke kebenaran saya sudah buka mute kau kok kalau gak apa saya turunkan juga kebenaran yang pahit kebenaran yang tidak pernah benar disampaikan oleh pendeta-pendeta di gereja buka dulu mute-nya turun kau mampus kau Kristen yang mau diskusi silahkan naik tunjukkan akal sehat tunjukkan ajaranmu memang memang ajaran gabrol ya memang kalau udah ajaranmu gabrol otakmu juga gabrol bukan tunjukkan akal sehat pergunakan akal sehat kalau tunjukkan itu gigi tunjukkan itu Bang Kian kau mandi kau makan sekarang kau dulu yang standby aku tadi sempat tertidur bunda norak monitor bunda norak monitor ngantuk aku jadinya iya dia monitor dulu aku mau mandi tadi dia tidur awak yang monitor mandi dia awak yang monitor makan awak monitor kokol gua naikin lu naik itu Hadi kenapa Hadi ngomel aja dari tadi Cahyono kenapa Ustaz Tata udah salapan belum tadi Ustaz Tata diem aja belum salapan oten dia ya belum ya tadi saya ketiduran soalnya gak tau belum saya bangun naik Ustaz Tata naik berapa menit kemudian naik bang zumba gak ada kriteknya bang ngapain nah kebenaran tadi kau kubilang buka mute oh iya lagi ada yang dikerzakan tadi selamat siang bang kebenaran yang tidak pernah selamat beritakan kebenaran tetapi menerima berita kesalahan kekeliruan kegabrulan dari kitab anda dan keraja anda sebentar sebentar kok saya beritakan kebenaran terus gak ada saya beritakan kebenaran kepapuan sesuai dengan kitab anda gabrul apalah kebenaranmu udah-udah diskusi ada Ustaz Tata disini lanjut sama Ustaz Tata udah biasa sih diskusi kayaknya udah sering ketemu ya gak apa-apa lah ini tema Kristen sembah teos dewa kamu sembah dewa bukan Tuhan Tuhan kau siapa gak tau udah lanjut Ustaz Tata monitor Ustazku lu lagi naik supra ya kebenaran kok suaranya kayak gitu bunda YNT kebenaran lu lagi naik supra kalau lagi ribut kau lagi apa gak usah naik kebenaran malah sekalipun aku saya lagi di lo keusaha gak ribut lagi kan ini saya sudah menjauh nih Ustaz Tata monitor Ustaz Ustaz Tata Bang Ardi siapa nih mau diskusi jangan gak usah diskusi dulu saya aja yang bertanya boleh gak kira-kira kalau kau bertanya udah rana diskusi namanya jomber yaudah ya gak apa-apa kamu bertanya saya selamat pagi yaudah diam dulu sebentar ya pemberani ya agama Bapak Bang pemberani Islam Kristen sebentar dulu kebenaran oh ya tempe dulu bentar ya si kebenaran mau bertanya tempe sebentar aja ya silahkan Ustaz Tata dia mau bertanya Ustaz kotanya lah oke saya jawab dulu terus bertanya ya Al-Quran itu perkataan siapa Ustaz perkataan ya firmanya Allah semuanya oke jadi kita buka nama 91 Ustaz hei temen kau udah dijawab giliran Ustaz Tata silahkan Ustaz Tata negeri negeri Mekah itu iya aku diperintah hanya menyembah Tuhan negeri Mekah yang menjadikan suci itu terus apa yang kamu tanyakan itu tentang apanya buka minyak kebenaran ya Allah kebenaran oke disitu siapa Tata nah itu kan firmanya Allah Nabi Muhammad disuruh mengatakan katakan Allah mengatakan Allah mengatakan aku hanya disuruh menyembah Tuhannya negeri ibaratkan gini Bang Jumah mengatakan katakan Tata Tata bahwa aku itu dimana ini mau dijawab bagaimana ini eh di mutter yang menurunkan ya saya enggak suka kalau ada pria muslim menjawab kaum banyak kali apa silahkan Ustadz ya ibaratkan gini ya kaya Bang Jumah mengatakan kepada saya katakan Tata kepada mereka ini maksudnya orang Quresh disitu bahwa aku diperintah untuk menyembah Tuhan negeri ini yang menjadikan suci maksudnya aku disitu Nabi Muhammad disuruh mengatakan hei orang Quresh aku diperintah oleh Allah untuk agar supaya mengajak menyembah Tuhan negeri ini yang menjadikan suci ini gitu ya tetap firmannya Allah nah terus udah dua pertanyaanmu ini soalnya gini soalnya gini pertanyaan yang saya tanyakan enggak menjawab sebenarnya karena disitu kan berbunyi aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah oke jadi yang berkata dikatakan bahwa yang berkata itu adalah Allah jadi Allah berkata aku hanya disuruh menyembah Tuhannya negeri Mekah jadi Allah menyembah Tuhan disitu coba disitu ya makanya dijelaskan disitu ada kurungnya itu jadi Nabi Muhammad diperintah disuruh mengatakan aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini yaitu Mekah kan sudah jelas iya itu kan perkataan Allah Anda katakan bukan perkataan terus Nabi Muhammad disuruh mengatakan kan jadi artinya itu artinya itu Nabi Muhammad menyampaikan begini ingat aku ini diperintah oke terus enggak mantap nah sudah silahkan pergi abang pemberani enggak ustad dijelaskan aja biar di bawah mendengar bahwa itu wahyu kepada Nabi Muhammad wahyunya Nabi Muhammad itu agar supaya Nabi Muhammad itu menyampaikan menyampaikan kepada orang Qures seperti ini aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikan suci karena memang Mekah ini disitu ada Ka'bah memang kota yang suci sudah dimuliakan oleh Allah karena yang mensucikan Allah ketika pertama kali dibangun wa'id yarfau Ibrahim dan ingatlah ketika Ibrahim diperintah oleh Allah meninggikan Ka'bah itu jadi memang tempat yang suci disitu kalau di Israel itu baik Allah itu Yerusalem di Yerusalem itu ada ya Qiblat juga makanya ada Masjidil Haram ada Masjidil Aqsa jadi dua tempat ini menjadi Qiblat kalau Masjidil Aqsa Qiblatnya orang Israel ketika Allah mengutus Nabi-Nabi Israel sedangkan Nabi Muhammad Ka'bah Qiblat umat Islam ketika Allah mengutus Nabi Muhammad yang membangun Ka'bah Abraham yang membangun baik Allah di Israel cucunya Abraham makanya Qiblat pertama kali dibangun tentu saja Ka'bah karena yang bangun Ka'bah kakeknya Nabi-Nabi Israel gitu lanjut lu mana tadi itu berani naik lagi bang pemberani jaringan tadi dia siang bu siang bu ini itu hotel itu naik aja tidak tidak usah tapping-tapping di bawang cuma disuruh bertanya takut bungrulan bungrulan enggak enggak apa bang mau Islam mbak naik Kristen dulu ya bang Islam Islam mbak ya yang saya naikkan Kristen dulu bang biar kita diskusi bang oh gitu gitu oke 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 kalau ada yang mau disampaikan silakan enggak apa-apa ya boleh sekali oke satu pertanyaan aja mbak buat siapa bang buat ustad Tata bagaimana ustad mau dijawab ustad iya silahkan daripada ada apa-apa daripada enggak ada yang lain gini mbak kemarin itu kan saya coba diskusi dengan teman-teman sebelah gitu agama sebelah yang pertanyakan soal itu soal Nabi Muhammad yang menikah menikahi Aishah di umur enam tahun kemudian menggaulinya di umur sembilan tahun gimana penjelasannya itu saya kurang kurang paham soal itu terima kasih oke pertama ya hadis itu walaupun ada di Buhari tapi ulama mengatakan ada yang mengatakan do'if karena yang menyampaikan urwah itu urwah hisam itu ya hisam bin urwah itu yang mana ketika dia menyampaikan udah sepuh nah di dalam hadis syaratnya hadis itu harus soheh harus do'bit ya do'bit itu dia bisa menyampaikan kapan saja ketika dibutuhkan nah syaratnya do'bit itu pasti harus uksianya masih gak sepuh karena kalau sepuh itu ibaratkan mau pikun nanti udah gampang lupa maka saat itu ketika dia menyampaikan tidak do'bit sudah tidak memenuhi syarat soheh makanya ulama banyak yang berpendapat ada yang ngomong 17 ada yang mengatakan bahkan paling rendah itu 12 ya gak masalah karena memang zaman dulu itu jangankan di jamannya rasulullah ibu saya masih hidup sekarang ini 12 tahun menikah sama ayah saya karena orang desa itu nikahnya dulu itu muda-muda gitu yang kedua gini dari jamannya nabi muhammad sohabat tabiin tabi-tabi'in sampai ratusan tahun sebenci-benci orang kafir gak pernah membully rasulullah tentang pernikahan itu karena sudah biasa ya cuma sekarang ini ingin membully ingin menjelek-jelekkan padahal yang benci rasulullah itu parah dari dulu itu gak pernah membahas ini karena gak masalah sebenarnya gitu loh tapi sekarang karena sekarang orang indonesia menikah 15 aja dibully sekarang ya 17 gitu menimakan 18 ke atas nah sehingga baca hadis seperti itu ya 15 ada yang ngomong 12 ada yang ngomong 13 penikahan sitia isya itu dibully dengan orang sekarang tidak masalah karena orang sekarang ini kan bukan cari kebenaran cuma ingin menjelek-jelekkan andaikan itu memang tidak baik bukan orang sekarang yang membully itu dari jamannya rasulullah sohabat tabiin pasti banyak bulian itu nyatanya gak ada cuma sekarang adanya itu kayak gitu ya dan ingat lahir yang menikahkan rasulullah dengan sitia isya itu Allah tujuannya karena ilmu karena istrinya rasulullah itu rata-rata sudah umur 40 gitu ya mereka sudah sibuk ibadah akhirnya Allah nikahkan dia dengan sitia isya yang muda ada mengatakan 15 tahun 17 karena anak muda itu pasti sering seneng bertanya akhirnya munculah 2000 hadis dari sitia isya andai kan tidak ada tidak punya istri seperti isya maka ada ribuan hadis yang penting penting tidak ada nantinya karena hadis-hadis yang penting ini turun kepada sanatnya lewat isya itulah tujuan Allah menikahkan supaya orang yang masih muda ini banyak bertanya dengan banyak bertanya muncul hadis nantinya makanya ketika isya ditanya wahya isya bagaimana hukumnya gini-gini oh iya saya pernah tanya ke rasulullah akhirnya muncul makanya orang yang meriwayatkan hadis sohabat yang meriwayatkan hadis nomor 2 terbanyak itu sitia isya pertama abu hurairah 5 ribuan yang kedua sitia isya 2 ribu lebih nanti ibnu umar ibnu abbas abdulillah bin umar itu nanti ke bawahnya jadi tujuannya ilmu lanjut lanjut ya udah jelas ya bang lulan siap udah jelas bang kasih ya kita ganti sama peterlainnya makasih bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam kalau si kepas sebelum lahir dia masih di dalam lahim dia udah nikah kalau si kepas salam kristian sembah teos kristian sembah tuan yesus ini kan artinya ini ya teos kristian sembah tuan yesus pas lah ya memang kristian kalau pakai dalil memang menyembah teos dewa memang karena gini ya kalau ajaran samawi itu pertama tanda-tandanya samawi itu Tuhan itu Esa ulangan 6 ayat 4 Markus 12 32 islam kalau dewa-dewa itu ajaran pagan itu rata-rata 3 seperti di Roma Jupiter Juno Minerva Yunani Jeus Hera Athena Mesir Herus Osiris Isis Kristen bapak anak roh kudus 3 yang kedua tanda-tandanya pagan itu Tuhan menjelma jadi manusia turun kalau samawi Tuhan itu di langit tidak mau turun 2 tawareh 6 18 1 raja raja 8 27 jadi kalau Yesus ini dituhankan berarti teos dewa sebagaimana dewa Wisnu menjelma jadi Krishna itu kan ajaran dewa-dewa gitu kecuali kepas tidak mentuhankan Yesus selagi kepas ini mentuhankan Yesus berarti Yesus itu adalah teos dewa sama seperti dewa Krishna jelmaan dewa Wisnu gitu coba saya tanya ke ustaz tata sus Yesus siapa Tuhan kamu ala Bapak Matthew 11 25 tuh kepas pas siapa Tuhan kamu Yesus mana dalilnya tidak ada imani saja enggak enggak loh Pak ustaz kan dalilnya cuma satu dari dulu 13 13 ada lelandalan 13 13 jadi Pak ustaz enggak percaya Yesus itu rekarnasi Elohim Yahweh enggak percaya omong kata Yesus Tuhanmu inkarnasi enggak 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 pernah menjadi saya tetap di langit Matthew 18 19 nah itu saya lebih percaya ke Yesus tadi kan pernah dibacain kepas Yesus siapa Tuhan kamu ala Bapak nah sekarang gue nanya kepas pas siapa Tuhan lu Tuhan Yesus kebali itu teos dia begini 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 loh Pak ustaz di gereja kami dibilang menyembah menyembah apa menyembah apa halo halo kan saya bilang sama Pak ustaz pendeta kami kan membilang Yesus itu Allah dia mau mengosongkan dirinya memakai rupa seorang hamba Yohanes 3 apa itu Filipi 2 5 sampai 11 iya yang disembah yang disembah itu Allah atau Yesus ya Allah dong oh berarti bukan Yesus 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 itu hanya manusia kedagingannya saja memakai rupa Allah yang disembah buka biotnya pas kepas kapan kau kami sholatin ya kok jadi sholat emangnya kami di gereja gak ada diajarin sholat di sholatin itu artinya kalau di islam udah mati orangnya oh kalau ini kan yang menentukan kematian kan hanya Tuhan Allah oh berarti yesus dibunuh sama Allah waktu disalib bukan loh loh kan lu bilang tadi yang menentukan kematian itu waktu itu Allah itu berperang dengan iblis memang Allah berperang dengan iblis kok Allah berperang dengan ciptaan iblis itu kan ciptaan Allah iya kan iblis itu kan dilempar ke bumi itu kan karena apa karena kan iblis itu kan tidak taat dengan Allah nah perang sama Allah di bumi apa di surga ya di bumi dong berarti Allah turun ke bumi berarti Allah turun ke bumi bukan bukan Allah turun ke bumi tapi Allah itu selalu ada pada yesus bukan oh berarti Allah ikuti salim iya memang mati sementara kok ada mati sementara di masjid enggak itu Allah yang yang turun ke bumi itu Allah yang menciptakan lagi dengan bumi kepas iyalah kan dia Elohim Yahweh jadi Allah manusia yang enggak usah terlalu panjang sakit telingaku kalau kau terlalu panjang jadi Allah Allah kamu yang menciptakan langit dengan bumi itu Allah juga yang menciptakan manusia tentara romawi itu ya iya Adam yang menciptakan Adam iblis oh jadi jadi tentara romawi pada waktu itu menangkap Allah kamu kan kemanusiaannya kehilayannya kan di surga iya benar benar kan kematiannya itu bangkanya kami ada perjamuan kudus itu mengingat kematian itu udah Allah kamu menciptakan tentara romawi datang tentara romawi menangkap Allah kamu menyalibkan Allah kamu di tiang salib jadi yang yang membuat Allah kamu mati adalah ciptaan Allah kamu bukan suara itu konsepnya iblis itu memakai alat itu seperti tentara romawi yudas iskariot mereka ini kan diperdaya iya oke oke jadi iblis berkuasa atas tentara romawi untuk menyalibkan Allah kamu berarti lebih hemat iblis daripada Allah kamu kepas bukan lebih hebat kepas otakmu kemana bukan lebih hebat iblis dari otakmu kemana kepas ya Allah kepas dikira iblis dikira iblis dia menang makanya bingung dia kenapa Yesus bangkit lagi rupanya kita seorang iya betul tetapi peradaban sejarah pada waktu abad 1 iblis pernah mematikan Tuhan betul sementara walaupun sementara walaupun sementara berarti pernah iblis memenangkan untuk mematikan Tuhan betul iya iya sementara iya sementara iya pula astagfirullah lazim ya Allah ya rubi berarti lebih hebat iblis pada waktu itu ya jadi begini ini norak jangan jadi begini lebih hebat iblis yang pernah mematikan Tuhan kamu jangan senggesen dulu norad dibiasakan nyantin makanya kan nyambung iblis berkuasa iblis menguasai tentara romawi untuk menangkap Yesus yang kau jadikan Tuhan bukankah Tuhan itu Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia bukankah kau mengatakan Yesus itulah berarti yang menciptakan langit dengan bumi dan kau mengatakan Yesus juga yang menciptakan manusia termasuk tentara romawi termasuk juga iblis iblis itu berasal dari mana dari malekat yang membangkang pada waktu itu membangkang kepada Tuhan sehingga dia dikatakan iblis nah sekarang iblis menguasai tentara romawi untuk menangkap Tuhan kamu yang bernama Yesus akhirnya Yesus tertangkap Yesus disalibkan dan mati di kayu salib pertanyaan saya berarti benarkah iblis ini yang mematikan Tuhan kamu itu kan kedagingan yang mati keilahiannya kan enggak gimana sih bunda Nora oke pada waktu iblis ditang menangkap Yesus yang kedagingannya kemana keilahiannya keilahiannya kan di surga makanya Yesus itu berdoa di gunung Ketsemani jadi keilahiannya ini tidak membantu Yesus kedagingannya kan dibilang Eloy Eloy labas sahabatani alaku alaku mengapa aku tinggalkan aku kan katanya tapi kan dibilang ke dalam tanganmu kuserahkan rohku artinya dengar dengar kepas udah jangan kepanjangan kepas gue suka artinya kok jangan ngajarin saya kok bukan guru disini sama saya berarti berarti dengar yang meninggalkan Yesus yang adalah Allah itu yang mana maksudnya yang sekali yang benar itu juga kan iya dia oke jadi waktu Allah yang menjadi daging keilahian yang masih di sorga pertanyaan saya waktu Yesus mati Allah yang meninggalkan dia ini Allah yang mana Allah yang keilahian atau yang menjadi lagi saya kemasti dulu ya enggak ada dua Allah itu pertanyaan kamu seolah-olah dua Allah disitu enggak boleh kalimat begitu itu udah kalimat multitapsir itu oke jadi waktu Yesus berkata Eli Eli lama sabatani mengapa Allahnya meninggalkan dia kenapa Allahnya meninggalkan dia karena kan sudah jelas penggenapan agar kita tidak binasa melainkan hidup yang kekar supaya kita masuk surga nolah karena api neraka itu api neraka itu sangat ngeri sangat sangat takut lah oke jadi sekarang setelah Yesus disalibkan mati bangkit nah sekarang saya bertanya apakah manusia yang sekarang ini ketika berbuat dosa tidak masuk neraka juga apakah manusia kan Yesus sudah menembus dosa biar manusia jangan jatuh ke dalam neraka nah setelah penebusan dosa itu 2000 tahun yang lalu nah manusia yang sekarang berbuat dosa apakah tetap masuk neraka atau tidak ya kamu ini yang gak percaya Yesus masuk neraka semua yang kamu yang apakah umat Kristen ketika dia melakukan dosa membunuh berjina apakah gak masuk neraka juga yang sekarang ini kan karena besar kasih Allah dia mau saya bertanya kepas contohnya kepas kemarin baru keluar dari penjara nih gara-gara pemerasan ya kan apakah kau masuk negara berdosa kan tadi bilang aku dimaterai Tuhan Yesus masuk sorga gak ada neraka yang gue cium sorga karena aku dimaterai tau gak dimaterai dia ada tiketku aku salah satu manusia orang paling beruntung di dunia ini jadi kau bilang orang Kristen sekarang ini walaupun berbuat dosa tidak akan masuk neraka bukan orang Kristen yang bagaimana dulu tingkah lakunya lihat perilakunya apakah dia serupa dengan Allah mereka kan aja yang lain gak nyambung sama gak apa-apa bukan nyambung kalau kita sejalan berarti dah muslim saya gimana ini diskusi iya diskusi kau gak nyambung kepas ada Tuhan yang menciptakan manusia ternyata Tuhan itu mati di tangan manusia lucu kepas sekarang begini Nora sekarang kan menggenapi firman supaya apa supaya kita tidak binasa Nora nah kalau saya sejalan dengan kamu ya ngapai ngapai ada diskusi lintas agama yang begini kalau saya sejalan berarti kita ya saya jadi mendengar aja lah di bawah karena apa karena udah sejalan ya lanjut dulu yang lain siapa yang mau sama si kepas error Bunda Rahma Bunda Rahma Bunda udah ngomong aja guru koror lama kemana kan nanti bisa kau apa kau surat aku aku kan rencana mau makan dengar suara kau udah mau muntah aku kepas itulah kau baru kau udah langsung kayak gitu kau bencimu sama Kristen itulah itulah kau baru kau anak anak aku enora anakku mualap satu adikku tiga keponakanku satu coba gak ada kayak kau benci gak ada mereka benci sama aku apa sih kau ngomong maksudnya kau baru mualap kau bilang tadi kan muak gak selera aku makan gara-gara kau ngomong itu lah yaudah lu mute aja lah ini ada si Jeff mana si Jeff 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 si Jeff halo Jeff kolby ya selamat siang selamat siang kainora Kristen ya 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 tema kita Kristen sembah Teos kata si Kepas tadi memang dia benar-benar menyembah Teos katanya ya kan Kepas gak ada itu kan Teos kan Dewa Yaes kan mana Dewa di situ Tuhan original Yunani kamu Yunani mengatakan Teos gak ada mengatakan di situ ilah silahkan Bang Jeff Bang Jeff silahkan apa 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 yang mau silahkan apa Tema kita Kristen sembah Teos Tema kita Tema Bang 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 Jeff Anda minta naik Anda jadi berhala ee bebang cuman lah otak ini Kristen ini Kepas kok gak ada yang beres kipas kayak kau kami kan pakai roh kudus kering kan gak ada roh kudus roh Allah kan gak ada dalam diri ian 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 ya agama apa bang selamat siang selamat siang kristen Ya, silahkan Bang, tema kita Kristen Sembateos ya Ya, menurut Mbak Nora, apa sih arti sembah menurut pandangan Kristen? Kenapa Bang? Menurut Mbak Nora, apa arti sembah menurut Kristen, menurut Yesus lah? Kok menurut Yesus? Nah, kamu kan dari Kristen Dan kamu kan bicara tentang Kristen Sembateos Nah, saya tanya apa arti sembah menurut Kristen itu arti sembah apa? Ya, sembah artinya menyembah Menyembah itu akar katanya sembah, etimologinya sembah Terus artinya apa? Artinya menyembah Gimana sih Mbak Nora ini? Artinya menyembah Menyembah itu berasal dari etimologinya akar katanya sembah Nah, sembah itu artinya apa? Nah, sekarang aku tanya sama kau Menurut Yesus, menyembah itu artinya apa? Loh, kok aku tanya lu Kalian judulnya Kristen Sembateos Nah, harus tanggung jawab dong Menyembah itu artinya kita Ya, putus tadi gak dengar tuh Menyembah itu artinya kita beribadah, berdoa Kepada sesuatu kita yang menciptakan kita Silahkan Menurut Yesus, sembah itu seperti apa? Oh, begitu ya Kalau Yesus kan mengatakan dalam Yohanes 4 Akan tiba dan telah tiba Orang akan menyembah Bapak Di dalam roh dan kebenaran Nah, menyembah di sana Bukan lagi bicara sikap tubuh Karena menyembah dalam roh dan kebenaran Jadi bukan bicara sikap tubuh Atau menunjuk, mengarah kepada satu tempat Kalau begitu, cara kau menyembah kepada Tuhan kamu bagaimana? Ya, kita mentaati firmannya Seperti apa mentaati firmannya? Ya, apa perintah Yesus? Apa perintah Yesus? Hanya dirangkum dalam dua Dua perintah Dirangkum ya Artinya dirangkum sudah mencakupi semua Semuanya Pertama Perkataan Yesus Mengasihi dia lebih dari segalanya Setiap orang yang mengasihi Bapak Ibunya lebih dari aku Tidak layak Kalau Yesus mengatakan sembahlah kepada Tuhan Tuhanmu Alaku alamu itu bagaimana? Ya Ketika Yesus di bumi Dia kan manusia nih Halo Halo Ya silahkan Nah ketika Yesus berkata Sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku Yesus kan manusia ya Dia kan sudah menjadi manusia nih Nah kalau kita Tapi kita ke topik dulu ya Kristen Sembah Teos ya Ya Nanti nanti arahnya kesana juga sih memang Ya Kalau kita bicara Teos benar Tadi Mbak Nora katakan bahwa Manuskrip asli dari kata Terjemahan Allah itu Adalah Teos Teos itu kan bukan nama proper name Tapi generic name Tapi generic name Kalau istilah yang bisa saya lekatkan Biar lebih mudah Nama sebuah Kelembagaan Kelembagaan Kalau di Teos itu kan sudah mencakup Ada tiga pribadi disana Ada Bapak Anak dan Roh Kudus Nah ketika bicara Teos Itu pasti sudah Teos itu artinya apa dulu Bang Teos itu nama Sebuah kelembagaan Ilahi Jadi sama seperti gini Pada zaman Pada zaman itu Istilah Istilah Teos Arti Teos dulu Bang Artinya Saya minta artinya aja dulu Apa artinya Teos itu bukan nama pribadi loh Nama kelembagaan Arti dari Teos Bang Contoh Apa arti dari God God itu Tuhan Lord itu apa Lord itu Tuhan Nah Teos itu artinya apa Teos artinya apa Iya Saya jelaskan dulu Artinya apa Dinda Nora Artinya bukan Tuhan Itu terjemahannya Tuhan Ini murid saya Dinda Isinkan aku Menatar murid saya dulu Oh Bro Eh sorry Jangan bilang saya muridmu ya Oh pasti Saya kan ngajak Saya masih Belajar sama Nabi palsu Kan gak mungkin Kok saya jadi Nabi Iya Kamu jangan ngasih Paulus dong Nggak lah Karena Nabi palsu Jangan mengajarkan Mengajarkan Yesus Setengah-setengah Nah itu Nabi palsu Kita angkat tema Yang tadi Kristen Sembah Teos Kamu minta penjelasan Tentang kata sembah Gue ajarin Catat ambil polpen Kata sembah Dalam bahasa Yunani itu Proskuneo Artinya apa Mengabdi Oke Mengabdi Memuja Berlutut Sujud Di hadapan Apa yang anda Sembah Itu disebut Sembah Menghambakan diri Mengabdikan diri Beribadah Sembah yang Kepada oknum Jadi kalau kau Sembah Teos Berarti kau Sembah ibadah Kau mengabdi Kepada Dewa Kau mengabdikan dirimu Jasadmu Rohmu Harapanmu Kau gantungkan semuanya Kepada Teos Kepada Dewa Yang engkau Ibadahi Sampai sini Sampai sini Faham Biar Biar kuajarin kau Bahwa kau itu Penyembahan Dari mana kau bilang Teos itu Dewa Teos itu Oke 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 Kamu menjelaskan Kau sudah Ngaur Apa Apa yang Ngaur Dari mana Teos Dewa Oke Mungkin Sejaus Saya Belum Masuk Kedalam Penjelasan Teos Dengarkan Wahai Muridku Dengarkan Burumu Ini Belum Masuk Dengarkan Wahai Muridku kau kau bukan guruku kamu revalu dengarkan saya muridku anda saya enggak mau disuruh belum masuk ke dalam tema teos anggap guru sahaja saya tidak tentang kata sembah kalau kamu menganggap saya muridku saya tidak mau diskusi muridku dengarkan muridku dengarkan gurumu ini baru menjelaskan eh jangan memaksakan diri jangan memaksakan diri dalam bahasa yunani artinya pruskoneo mengabdi berserah diri kepada kuclo yang otaknya cuman sepotong itu pun sudah basi Oke jelaskan lagi sama mendengarkan dibawah ya pruskoneo itu berserah diri mengabdikan diri penuh pengharapan minta segala sesuatu kepada objek dimana dia mempersembahkan rohnya jasadnya untuk diadakan segala sesuatu dari yang dia sembah kamu menyembah dewa kenapa saya mengatakan anda menyembah dewa dengarkan Elohim El Olam El Eroi apa lagi Eloah semua di dalam agamamu itu diganti sepenuhnya menjadi teos El Adonai Elohim Elion Elohi El Olam El Shaddai semua diganti semua diganti menjadi apa anak-anak menjadi teos apa teos teos dalam bahasa yunani itu itu jelas adalah dewa teos itu bukan Tuhan teos itu adalah dewa karena kalau berbicara mengenai perspektif Tuhan Tuhan itu sendiri adalah akontas dalam bahasa Yunani nah ini yang perlu saudara murid saya pahami dengarkan dibawa ya saya yakin anda masih mendengarkan jadi teos ini dalam pemikiran para pakar ini terkait dengan sembahan-sembahan ajaran paganisme ya itu yang perlu dipahami jadi teos terkait dengan penyembahan-penyembahan para dewa nah ini yang dianud oleh agama kristen yaitu penyembahan teos teodora teodosia teopania teopando dan teoksena itu semua berbicara tentang dewa-dewa jangan kau bilang teos itu Tuhan bukan jadi penyembahan teos adalah penyembahan dewa nah kalau anda ingin mendefinisikan yang tadi kristen sembah teos artinya kristen menggantungkan harapannya kepada dewa dewa mana dewa bapak dewa anak dewa roh Brahma Krishna Vishnu nah ini murid saya kalau lihat gurunya kayak gini langsung kabur dia gak berani dia kemudian untuk menampakkan wajahnya lama-lama di depan gurunya karena dia hanya ingin mempatolotoloi dia hanya ingin membodoh-bodohi dia merasa dirinya sudah tenang selama ini kita menyembah Allah sudah tenang selama ini dewa kita kita umpetin kita ganti panggilannya dengan panggilan Allah karena umat islam itu penyabar umat islam itu sabar umat islam itu kasih rahmat sampai kita curi nama Tuhannya pun mereka enggak sadar sorry sorry lah de kami umat islam tidak akan pernah rela untuk kalian gunakan kata Allah yang kali umpetin dengan sebutannya ada tidak akan pernah kami isinkan kalian ingat kalian itu penyembah teos kau terjemahkan teos dalam bahasa Indonesia artinya dewa parti kalian dan memang ini adalah penyembah dewa makanya makanya semua gelar-gelar Tuhan yang orang Yahudi Adonai Elohim Eloha yeh asireh yeh tefafi el sadai tefaut apa itu semua kau ganti menjadi eos yang merusak negara ini adalah pencuri istilah Al-Quran masuk ke dalam kitabnya itu merusak negara agama yang yang tidak punya harga diri agama yang tidak punya jati diri agama yang tidak punya muka kecuali pakai topeng perjanjian lama curi Tuhannya Yahudi perjanjian baru curi kitabnya Tuhannya umat islam Kristen sendiri tidak bertuhan Kristen itu penyembah dewa-dewa Roma hadapkan saya dengan ahli Bible Tuhannya umatnya 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 umat